Inilah kisah sebuah dedikasi dari seorang guru. Biasanya saya menggunakan metode bercerita atau mendongeng karena memang respon anak-anak lebih tertarik dengan metode bercerita atau mendongeng. Sehingga mereka lebih mudah memahami pelajaran tersebut. Hari ini ceritanya sudah masuk ke materi 4.2. Maka. Apasih 4.2. Maka. Kalau misalnya kita menggunakan metode ceramah seperti biasa tentunya anak-anak monoton, kurang responsif, kurang tertarik. Jadi saya lebih suka menggunakan metode bercerita ini dan anak-anak pun lebih tertarik. Kenapa dikatakan singa Allah? Karena beliau sangat berani. Sahabat Rasulullah ini hubur syakir pada saat terang uhun. Apalagi jika misalnya saya berceritanya menggunakan media. Apakah itu media boneka atau media wayang atau media gambar. Tentunya pemahaman anak-anak semakin bertambah mengenai materi tersebut. Manfaat mendongeng sendiri. Yang pertama, anak-anak bisa mudah memahami materi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami karakter. Ketika kita bercerita tentang salah satu tokoh atau salah satu karakter. Maksimal, anak-anak bisa memahami dengan baik bahwa karakter tersebut apakah dia berkarakter baik atau karakternya tidak baik. Seperti itu. Orang kalau misalnya sudah berjanji, itu jangan percian hati. Jangan percian karakter keras. Pengalaman ketika mendongeng di kelas adalah anak-anak biasanya lebih tertarik dan ingin mencoba hal-hal yang baru. Misalnya, mereka jadi ingin bercerita ke depan. Sehingga metode ini, selain metode mendongeng, saya melibatkan metode everyone as a teacher. Setiap orang itu berlaku seperti guru. Seperti itu. Jadi anak-anak juga mengulang kembali cerita yang telah saya sampaikan. Dengan metode yang sama dan dengan bahan yang sama. Baru setelah itu anak-anak berhala yang jumlahnya. Kenapa? Tidak ada sepuluh berhala, dihancurkan semua. Kosa, muka, kabak, bersih, dan berhala. Dalam mendongeng, tidak ada kendala sama sekali. Kalaupun ada, memang kita harus lebih banyak membaca. Sebagai penambah wawasan, pengetahuan. Berarti itu. Dedikasi dan pengabdian seorang guru, tak ternilai harganya. Membangun negeri, membangun bangsa, membangun generasi masa depan Indonesia. Dengan siung dan harapan. Terima kasih. 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 Terima kasih.